Selamat datang ke channel Band Infinity pada kali ini Salam sejahtera Malaysia, salam perpaduan semua Selamat datang ke channel Band Infinity pada kali ini Nah, kali ini saya ingin kongsikan kepada anda semua satu lagi topik terkini Berita terkini berkaitan dengan PAU2022 Jadi sebelum saya teruskan perkongsian ataupun berita terkini ini Sebagai tanda penghargaan kepada anda yang sudah subscribe channel ini Dan telah menyertai grup Band Infinity channel ini Sebagai penghargaan kepada anda semua Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kamu semua Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik Dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini Nah, tidak lupa juga kepada anda yang belum subscribe channel ini Sekarang juga anda boleh subscribe channel ini Supaya anda tidak ketinggalan info terkini berita-berita terkini Yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa setiap hari Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua tanpa membuang masa lagi Saya akan teruskan Perkongsian pada kali ini yang mana Satu kenyataan daripada sumber berita daripada Malaysia kini Yang mana Ada kononya orang luar cuba hancurkan UMNO dengan guna orang dalam parti Nah, tuan-tuan dan puan-puan Inilah yang saya katakan Ataupun berita-berita terkini Yang mana UMNO bakal dihancurkan Itu juga satu spikulasi yang sangat tepat daripada Presiden UMNO Yaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ya Dimana dia menyatakan Orang ahli UMNO sendiri yang akan menghancurkan parti itu sekiranya berterusan Nah, kali ini orang luar cuba hancurkan UMNO dengan guna orang dalam parti Yang mana kita sudah mengetahui langkah-langkah sebelum ini Kita sudah mengetahui Sepuluh pengkhianat Sepuluh pengkhianat yang cuba untuk menjatuhkan Zahid Yang mana Langkah London juga dibuat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan Dan sepuluh orang ahli UMNO yang ingkar arahan Telah berlaku Yang mana Sepuluh orang itu telah menyokong Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri Tetapi sebaliknya Zahid Hamidi membuat keputusan untuk memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia Dan seterusnya Mewujudkan dan membentukkan kerajaan perpaduan yang dititah oleh yang dipertuan agung Kali ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Apa yang saya katakan tadi Memang Sekiranya Zahid Hamidi Sekiranya lah Zahid Hamidi ini dijatuhkan Dan tidak lagi berkuasa dalam UMNO Mungkin pemerintahan ataupun sebaliknya bakal berubah Dan perpecahan dalam parti UMNO bakal berlaku Yang mana Ada usaha-usaha daripada pihak luar untuk menjatuhkan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO Dan syukur hari ini Ahli-ahli yang masih menyokong ataupun mempercayai Zahid Hamidi Memberi sokongan supaya Dua Jawatan itu tidak dipertandingkan dalam pemilihan yang akan datang Nah Dia juga berkata Fitiran UMNO itu berkata Berterus terang Dia katakan Presiden tak disukai Bukan saja orang luar Bukan saja CIA Bukan saja KJB Tapi orang luar daripada UMNO Yang berusaha untuk menghancurkan UMNO Dan orang-orang luar ini menggunakan orang dalam UMNO Untuk mengalahkan Zahid Ini yang kita tak mau Kata beliau ketika membahaskan Ucapan dasar Presiden UMNO Di pusat dagangan dunia WTC di Kuala Lumpur Hari ini Nah Mustafa yang berucap Mengwakili fitiran UMNO dilihat Menahan sebab ketika berucap mempertahankan Supaya jawatan Presiden Dan timbalan Presiden itu tidak dipertandingkan Dalam pertandingan yang akan datang Dia juga memberi ucapan Dalam ucapan beliau Mustafa berkata Ia bukan soal Zahid Mahupun timbalan Presiden UMNO Yaitu Muhammad Asan Dikenali sebagai Tokma Sebaliknya Ia membabitkan Kepentingan Parti itu sendiri Katanya adalah Tidak adil Untuk mencabar Zahid Ketika dia berusaha Mempertahankan Kelangsungan UMNO Ketika Parti tewas Pada pilihan raya Umum ke-15 PRU-15 Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Seperti mana kita tahu Sebelum ini Ada juga kenyataan Berkaitan dengan Ahli-ahli UMNO Yang menyalahkan Zahid Hamidi Dalam Kekalahan teruk Pada pilihan raya Umum ke-15 Lepas Yang mana mereka Mendesak Zahid Hamidi Supaya meletakkan jawatan Sebagai Presiden UMNO Karena gagal mengawal Ataupun gagal Memberi yang terbaik Dalam PRU-15 Lepas Tetapi sebaliknya Itu Bukan Masalah Yang dihadapi Kata Zahid Ketika Satu Kenyataan Ataupun dalam Ucapan dasar Presiden UMNO itu Yang mana Dia membidas juga Dia memberikan Keterangan Bahawa Bukan salah Dia Bukan Bukan itu Yang dia inginkan Kenapa Salahkan Saya kata Beliau Salahkanlah Wakil Yang Menjadi Poster Yang mana Kita tahu Sebelum ini Poster UMNO Iaitu Poster Ismail Ismail Sabriyakum Telah Dibakar Nah Dia juga Kan Kaitkan Isu itu Yang mana Poster Poster Dibakar Dan Sebagainya Mengapa Salahkan beliau Mengapa Kekalahan teruk Berlaku Nah Tuan-tuan dan Puan-puan semua Veteran UMNO Juga Sedari Bahawa Awak Seawal Setelah Kita Kalah Dalam PR Yuka 15 Membuat Pendirian Veteran Berasa Tidak Ada Kepentingan Tidak Ada Keperluan Untuk Melaku Pertandingan Untuk Jawatan Dua Tertinggi Dan Kenapa Itu Harus Dipertahankan Untuk Tidak Dipertandingkan Dia Menjawab Bahwa Adakah Sebab Saya Suka Kan Zahid Dan Dia Juga Mengatakan Itu Bukan Sebab Veteran Itu Mempertahankan Najib Dan Dia Juga Fikirkan UMNO Itu Sendiri Daripada Dirata Ataupun Membawa Kehancuran Yang Mana Ada Usaha Luar Yang Ingin Hancurkan Parti UMNO Itu Nah Melalui Ahli Dalam UMNO Jadi Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Itu Sahaja Perkongsian Secara Ringkas Sekali Sekian Terima kasih Jangan lupa Like Share Dan Comment Video Ini Dan Tolong Pertimbangkan Channel Ini Anda Ringatkan Tangan Anda Tekan Subscribe Channel Ini Supaya Anda Tidak Ketinggalan Info-info Terkini Dan Sekurang-kurangnya Anda Memberi Sukungan Kepada Saya Untuk Berkembang Lagi Channel Ini Jadi Itu Saja Sekian Terima kasih Jumpa Lagi